Ya, banjir bandang terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Gunulnya hutan akibat beralih fungsi menjadi pertambangan diduga menjadi penyebab bencana ini. Hujan ekstrim yang turun tak henti akhir pekan lalu. Di enam kabupaten di Sulawesi Selatan, picu banjir parah yang ngumpuhkan aktivitas warga. Di Kabupaten Luwu, tim Star Gabungan bahkan terus mengevakuasi warga hingga tengah malam. Imbas banjir bandang yang merendam pemukiman warga. 15 rumah warga bahkan hanyut karenanya. Terdata, paling tidak 13 kecamatan di Kabupaten Luwu terendam. Sementara itu di Kabupaten N Rekat, banjir bandang menerjak. Hujan deras memicu air di sejumlah anak sungai meluap, juga longsor di mana-mana. Tak hanya rumah warga yang kena petaga. Jalan utama penghubung Kabupaten N Rekat dan Kabupaten Tanah Toraja lumpuh total. Bukan cuma hal yang mengingat apa, mereka mengingatkan banjir, tapi juga mengingatkan longsor di beberapa titik. Seperti di Kulinjang, di Riso, Pinang, dan ada beberapa lainnya. Sehingga jalan mengakses menuju kota yang mereka agak ada hambat, karena longsor yang terjadi di titik-titik tersebut. Akibat banjir dan longsor yang melanda tiga kabupaten di Sulawesi Selatan, 15 orang meninggal dunia, puluhan rumah hanyut, serta ribuan jiwa mengungsi. Jadi untuk beberapa hari terakhir atau sepekan yang hingga sepekan ini, mulai tanggal 1 dan hingga sekarang itu memang terjadi ini ya, hujan di wilayah Sulawesi Selatan, bagian tengah hingga utara, termasuk juga lugu. Jadi kalau untuk hujan dengan akumulasi yang lumayan seperti itu dan terjadinya hampir setiap hari, itu bisa menyebabkan dampak-dampak seperti bencana hidrometeorologis ya. Jadi bisa seperti banjir, banjir bandang, maupun ada potensi longsor di wilayah yang dilalui hujan tersebut. Pemerintah daerah dan pusat dinilai perlu menyentuh mitigasi resiko, sehingga banyak korban berjatuhan. Selain itu, pembukaan lahan secara masif disebut jadi salah satu penyebab longsor terjadi. Pembukaan lahan untuk tambang misalnya, nah itu yang harus kita lihat apakah itu akan mengubah pola resapan air, pola aliran air ya. Kemudian alur sungai di daerah buruk menuju ke kubur. Karena banjir itu, apalagi kan kalau kita lihat banjir, terutama di daerah buruknya, itu kan dataran. Tapi tidak jauh dari dataran itu ada bukit, ada pegunungan. Jadi arus air ke daerah pendataran itu sangat besar. PMKG wilayah Makassar telah mengeluarkan tanda siaga selama tiga hari ke depan untuk wilayah bencana. Peringatan siaga diberikan karena intensitas hujan diperkirakan masih sangat lebat. Prayudal melaporkan untuk NET.